Halo, salam sukses selalu dari saya Winarto di channel Mas Dava Sayur Untuk kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas 3 tip sukses untuk pemula pengecer sayur mayur Untuk anda yang ingin tahu 3 tip ini, ikuti terus video ini sampai habis Jangan lupa tekan like, subscribe agar video ini tetap eksis Dan juga tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan informasi dari channel ini Oke, terima kasih, selamat menyaksikan Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Mas Dava Sayur Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas 3 tip yang pertama adalah Tip yang pertama adalah kita harus punya niat yang kuat Di mana kita kalau tidak punya niat yang kuat, cuma setengah-setengah Untuk melakukan hal yang baru dalam hidup kita, pekerjaan atau apapun Kita harus punya niat yang kuat Kalau tidak, cuma setengah-setengah kita jadinya angan-angan terus Kita tidak ada usaha, tentunya tidak ada hasil Kalau kita ada usaha, pastinya ada hasil dunia teman-teman Kita tidak tahu hasilnya nanti apa, berhasilan, hasilnya berapa Nah disitu sudah ada kesimpulan tentunya Terkadang untuk pemula itu terkadang rasa malu itu besar teman-teman Rasa malu, rasa takut, takut rugi, takut tidak laku Nah disitu harus kita siapkan mental teman-teman ya Percayalah teman-teman, kalau hasilnya itu tidak akan berkhianat teman-teman Oke, dan juga kita tanamkan kejujuran Karena kita jujur dalam segala sesuatu Kalau kita jujur tentunya banyak orang senang sama kita Nah disitu kita usahakan buat jujur selalu teman-teman ya Dan juga konsekuen, di mana kita harus konsekuen dalam pembayaran Atau apapun hal harus konsekuen Dan juga disiplin, dalam berangkat kita harus disiplin Segala sesuatu yang akan bisa dibikin disiplin Nah disitu, biar segala sesuatu yang terkata rapi Nah disitu juga kita harus sabar teman-teman ya Kenapa kita tanamkan sabar? Karena kita sebagai pemula dagang Dan kita akan dihadapkan pada banyak orang Banyak pembeli, customer Disitu karakter orang itu berbeda-beda Nah disitu kita harus pada-pada menyikapi, kita harus sabar tentunya teman-teman ya Nah disitu Untuk tip yang kedua, kita harus punya modal Tentunya modal uang tentunya Kita harus punya modal uang sedikit atau banyaknya tergantung porsi kita Nah disitu untuk porsi jualan kita itu seperti apa Nah disitu kita punya gambaran Kita butuh uang berapa tentunya Nah disitu juga kita harus punya lapak Tempat penjualan Nah kita harus persiapkan tempat penjualannya di mana Sebelum kita ngambil barang atau ngambil produk Belum-belum kita udah ngambil produk Kita bingung akhirnya mau dijual di mana Nah disitu Untuk penjualan kita bisa di pasar Nah di pasar kita cari lapak Di mana kita cari lapak? Kita temuin di pasar itu Petugas pasar kita tanyain Di mana tempat pak yang kosong? Tolong dicarikan Nah disitu kalau bisa yang strategis teman-teman ya Karena sangat mendukung penjualan kita Dan juga sembari kita di pasar Kita harus sembari mencari lapak Kita harus tanya-tanya harga Tanya-tanya harga Eceran Penjualan Atau produk yang akan kita jual nanti Seandainya terong apa-apa kan? Terong Untuk terong Eceran hari ini berapa? Kacang panjang Eceran berapa? Nah disitu untuk modal Kita pengambilan nanti Nah disitu Kalau udah di gambaran kita Oh eceran sekian kan gitu Dan juga bisa kita menjualan Itu bisa juga online Nah disitu Sekarang banyak hp-hp keren Yang bisa buat online Nah disitu Itu juga bisa jadi solusi Untuk penjualan Nah disitu Untuk tip yang ketiga adalah produk Nah dimanakah kita harus mengambil produk Untuk dijual Nah disitu kita bisa mengambil produk Yaitu di petani teman-teman ya Di petani kita bisa mengambil Harganya juga bersaing Nah seandainya kita di petani Kita cari tahu Dimana petani yang panen Sayur-mayur Kita temuin dia Kita temuin Kita ajak ngobrol Ngobrol-ngobrol Nah disitu Baru kita minta bagi Itu harga Kita ngikut aja sama Pelanggan lamanya dia Kita hanya sebatas minta bagi Nah masalah harga Karena juga kita udah Pelanggan dia Pasti udah punya cacakan disitu Penjualannya Kita juga udah punya cacakan Kira-kira Tadi kita di pasar Oh eceran sedihan Kan gitu Kurang lebih yang sekian Pasti kita masih bisa jual Nah kita ambil Minta bagi Nah disitu Bisa juga kita dari agen Dari agen kita cari tahu Dimana agen sayur Nah disitu Kita bisa temuin Bisa ngobrol-ngobrol Juga kita bisa metak bagi Kita punya angan-angan Harganya cocok Kita ambil Karena kita udah punya Gambarannya juga Dan juga Kita bisa ambil di Pasar induk Nah pasar induk juga bisa Itu Pasar induk itu lebih lengkap Teman-teman Sayurannya lebih lengkap Disana lebih lengkap Harga juga miring Masih bisa bersaing Buat eceran Nah disitu Untuk teman-teman Yang dukung channel ini Terima kasih Juga yang subscribe Ya tentunya Maafkan bila bersalah Sampai berjumpa Di video berikutnya Salam dari saya Salam subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa